Woh-oh-oh, wayo, iyo, 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 woh-oh, wayo, Kepulauan Seribu, Woh-oh-oh, wayo, iyo, 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 woh-oh. Kepulauan Seribu 50 personil PJLP yang bertugas di gedung Mitra Praja. Kita melakukan pelatihan ini karena gedung Mitra Praja perlu dijaga dan dicegah dari kebakaran. Mengingat gedung ini merupakan kantor penghubung Kabupaten Kepulauan Seribu dan menjadi kantor KPU Kepulauan Seribu. Kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan atau Asmin Ekbang Kabupaten Kepulauan Seribu, Iwan Samosir. Iwan menilai kebakaran bisa terjadi karena kelalaian yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang pencegahan. Untuk itu, para peserta harus mengikuti secara maksimal sehingga bisa menyerap pengetahuannya. Sangat penting memahami cara memadamkan api ringan, deteksi potensi kebakaran. Para peserta ini akan menerima materi dasar penggunaan skala kecil, diharapkan mengikuti semuanya dipahami. Tegasnya Sementara itu, perwira piket Sektor 8, Sudin Gulkarmat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, Dede Budi menjelaskan. Selama pelatihan ini, para peserta akan mendapatkan dua sesi pelatihan, yaitu teori dan praktek. Kita berikan materi teori kepada para peserta sehingga memahami ketentuan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan praktek di mana para peserta melihat secara langsung cara memadamkan api dan menggunakan alat pemadam api ringan. Tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!